Toko bangunan di kawasan Ruko Purimas, Batam Center di Bobol Maling, Rabu kemarin. Pelaku diketahui masuk dengan cara menjebol dinding belakang yang dijadikan gudang. Uang sebanyak 5 juta rupiah, serta beberapa barang bangunan pun berhasil dibawa kabur kawanan penjuri. Aksi penjurian semakin marak di kota Batam, menyusul meningkatnya angka pengangkuran. Salah satu korbannya adalah toko bangunan di kawasan Ruko Purimas 2, Blok B, Nomor 2, Batam Center. Toko yang baru buka sebulan ini di Bobol Maling. Pemilik mengaku rugi puluhan juta, pasalnya kawanan penjuri yang menyatorani toko ini berhasil membawa kabur uang tunai 5 juta rupiah dan bahan bangunan lainnya. Menariknya para penjuri ini masuk dengan cara menjebol dinding tembok. Menurut Sally, karyawan toko, kejadian baru diketahui saat ia dan rekannya membuka toko. Saat itu dia melihat ada beberapa botol minuman berserekan. Namun baru sadar jika toko milik saudaranya itu telah dibobol pencuri. Buka, apa yang dilihat saat itu? Saya kan lihat botol minum gitu kan, kok ada botol minum gitu. Terus saya mau buang gitu kan, dikirain siapa yang minum kan. Pas ke belakang, pintu gudangnya udah kebuka gitu. Makanya saya heran kan kok kebuka, biasanya kita kan kunci setiap ulang gitu kan, semua dikunci. Jadi saya panggil ini, Bang Agus gitu kan, kok kebuka pintunya. Jadi dia juga masuk, dia cek, terus ternyata itu udah dibobol belakangnya. Selain mengacak-acak lantai satu, para pencuri yang diduga lebih dari satu orang juga merusak ruang kerja di lantai dua. Bahkan uang senilai 5 juta yang disimpan dalam lemari juga ikut raib. Kerugian diduga mencapai 20 jutaan rupiah. Hingga kini polisi masih terus menyelidik kasus pencurian tersebut. Dari Batam, Gusti Honosa, memberitakan.